Intro Untuk cara yang ada di video ini, khusus buat kalian yang sebelumnya udah pernah install TWRP di Redmi 9 ya. Kalau kalian baru pertama kali install TWRP di Redmi 9, kalian tetap butuh PC. Untuk caranya, kalian bisa klik link videonya di deskripsi. Oke lanjut lagi, disini sebelumnya Redmi 9 yang saya pake ini udah terinstall TWRP CN ya. Dan di video ini kita bakal ganti ke TWRP versi 3.5.2, dan ini masih yang unofficial. Untuk filenya nanti ada beberapa jenis custom recovery seperti SHRP, Orange Fox, dan juga TWRP. Jadi nanti kalian tinggal pilih aja mau pake yang mana. Tapi di video ini kita tesnya pake TWRP 3.5.2 aja. Dan untuk versi MIUI nya, saya tetap pake versi 12.0.1. Langkah selanjutnya, kalau semuanya udah siap, kalian tinggal matikan HPnya untuk masuk di TWRP CN. Kalian tinggal tap reboot aja. Dan tahan tombol volume upnya sampai masuk di TWRP. Sama seperti yang saya bilang tadi, disini saya udah pernah install TWRP CN nya. Jadi gak perlu PC lagi. Oke setelah masuk di TWRP CN seperti ini, langkah selanjutnya, kalian masuk di menu install. Dan dari menu install ini, kalian tap install image di kanan bawah. Kalau udah, lanjut lagi, kalian cari file TWRP 3.5.2 atau SHRP atau Orange Fox yang udah kalian siapkan. Jadi kalian tinggal install custom recovery yang mau kalian pake. Cukup pilih satu aja. Disini filenya saya simpan di OTG ya. Kalau filenya udah ketemu, kalian tinggal tap aja. Terus kalian centang yang recovery. Jadi jangan sampai salah centang ya. Karena resikonya kalau gak boot loop, ya bakal break. Jadi wajib hati-hati. Selanjutnya, kalian tinggal swipe aja. Disini udah berhasil terinstall. Selanjutnya, kalian tinggal back. Masuk di reboot. Dan kalian pilih recovery. Kita tunggu proses rebootnya dulu. Oke, dan disini udah berhasil reboot ke TWRP yang baru. Jadi udah gak pake TWRP CN lagi. Untuk touch screennya aman ya. Gak ada masalah. Buat kalian yang touch screen yang gak berfungsi di TWRP CN, kalian bisa coba salah satu custom recovery yang ada di deskripsi. Kali aja bisa ngatasin bug yang sebelumnya pernah kalian alami di TWRP CN. Jadi itu dia cara ganti TWRP tanpa PC di Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.